Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menolak saksi ahli yang dihadirkan Tim Kuasa Hukum Budaya ini pada sidang lanjutan perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pada selasa siang. JPU menilai, saksi yang dihadirkan tidak memenuhi klasifikasi untuk diminta keterangan sebagai ahli. Bentuk penolakan Jaksa dilakukan dengan aksi bungkam dan tidak menyampaikan pertanyaan maupun sanggahan selama persidangan berlangsung. Sidang lanjutan perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Terdakwa Buniani kembali digelar pengadilan negeri Bandung di gedung perpustakaan Pemkot Bandung selasa siang. Dalam sidang beragendakan keterangan saksi, Tim Kuasa Hukum Terdakwa menghadirkan seorang ahli informatika dari Universitas Gunadharma bernama Hamdani untuk dimintai keterangan mengenai jejak rekam unggah maupun unduhan terdakwa Buniani di akun sosial media Facebook. Namun kehadiran saksi ahli tersebut ditolak Jaksa Penuntut Umum Kejati Jabar. Jaksa menilai, saksi yang dihadirkan tidak memenuhi klasifikasi untuk dimintai keterangan sebagai ahli. Bentuk penolakan Jaksa pun dilakukan dengan aksi bungkam dan tidak menyampaikan pertanyaan maupun sanggahan selama persidangan berlangsung. Satu butir 24, ahli itulah ahli yang mempunyai keahlian khusus dan pernah memberikan keahliannya di persidangan. Tadi yang bersangkutan, kita tolak sebagai ahli dan akhirnya sependapat, sehingga bukan sebagai ahli. Turun sebagai saksi, sebagai saksi pun fakta pun kami tolak. Kenapa? Karena dia harus menjelaskan sesuai fakta-fakta yang dialami oleh terdakwa Buniani. Memasuki pekan ke-14, materi persidangan perkara pelanggaran undang-undang ITE yang menjerat Buniani masih seputar pencarian fakta-fakta yang digali dari keterangan para saksi. Sidang pun akan dilanjutkan selasa pekan depan dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi-saksi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV